selamat menikmati intinya sederhana, saya berharap dengan video ini kita bisa makin mawas diri, bisa kita makin mengantisipasi yang namanya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi di lingkungan Koperasi Simban Pinjam CU yang kita bina bersama saya akan bercerita secara singkat bagaimana asal mulainya saya menemukan kasus penyimpangan ini pada bulan Mei, tepatnya tanggal 31 Mei saya datang ke kantor CL 17 Agustus untuk membayar kewajiban disana saya sudah menjadi anggota sekitar 11 bulan nah yang pertama yang saya tanyakan adalah kepada mereka mana payung? awalnya payung saja karena mereka berjadi apabila orang menanam saham di atas 5 juta akan mendapat sebuah payung maka saya tanyakan payung saya mana? udah sampai setahun kok belum dapat? nah jawab dari bagian yang mengurusi itu namanya C.9 juta dia bilang, belum selesai akhirnya ya sudah, saya sambil nunggu antri saya lihat di papan pengumuman ada disitu ditempelkan lapor LKSB disitulah laporan statistik mengenai keuangan Koperasi tiap bulan mata saya tertuju waktu itu hanya kepada payung sebab disana sudah tertulis biaya pembuatan payung 100,5 juta nah saya gak konsen ke tempat yang lain hanya payung saja akhirnya saya tanyakan itu deh sudah ada payung dana anggarannya kenapa payungnya belum selesai? dia belum selesai dari pabrik bang? itu jawabannya akhirnya ada seorang karyawan saya dia mengatakan kalau anda kurang puas tolong dibuat kredit dan saran akhirnya saya ambil pena saya ambil kertas saya tulis kredit yang saya saran waktu itu yang pertama sekali saya singgung menanya payung gak lebih namun di dalam perjalanannya setelah saya pulang ke SOR kan ya gak saya datang lagi saya lihat laporan itu saya ada sesuatu yang lain gak saya lihat tiba-tiba mata saya menolok kepada deposito BPR sebesar 3,12 miliar nah lagi-lagi saya buat surat yang namanya surat kritik dan saran waktu itu yang saya kritisi kenapa uang ini disimpan 3 miliar sedangkan yang dijamin LPS hanya 2 miliar kalau bisa uang ini dipecah 2 sebagian 2 miliar yang 1,2 miliar lagi disimpan ke tempat lain awalnya itu saja nah untuk menuliskan itu saya lihat di LKSB di papan pengumuman itu ya saya bagaimana mata saya tertuju ke arah bunga deposito disitu saya lihat kan ini bulan 5 nih pada bulan April tertulis 37 juta pada bulan Mei tetap 30 juta artinya tidak ada pergerakan alias nol lantas setelah itu saya tidak mengkritisi itu juga saya ini masih mengkritisi yang namanya penyimpanan uang 3,10 miliar akhirnya saya masukkan ke kotak saran seminggu kemudian saya kembali lagi ke kooperasi saya penasaran akhirnya saya temui yang namanya N. Borusiman Junta saya minta laporan yang di LKSB itu untuk saya ambil dia keberatan dia bilang minta sama manajer manajernya di Gultum ya akhirnya saya minta entah bagaimana di Gultum ini kayaknya emosional menjawab kehadiran saya dia bilang partai mana yang yuru abang saya sudah bilang abang mau neror kami macam lah dia bilang tetapi ya sudah saya tidak menanggap itu saya bilang kamu jangan terlalu begitu saya hanya meminta laporan LKSB ini sakin emosionalnya dia dia bilang berapa lembar sama abang saya jawab satu pun bisa tapi satu yang saya minta yang ini bulan 5 sakin emosionalnya nah 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 ambil aja semua dia kasih lah 5 bulan-bulan Januari Februari Maret April Mei 5 bulan saya bilang terima kasih akhirnya saya pulang sesampainya di rumah saya anak jenis lari saya lihat disitu bahwa uang di dalam deposito 2,12 miliar ya Januari terus saya buatlah kolom-kolomnya di Excel dengan bunganya waktu itu 9 juta Februari 3,12 miliar bunganya 18 juta Maret 3,12 miliar bunganya 32 juta April 3,12 miliar bunganya 37 juta Mei 3,12 miliar bunganya 37 juta nah disini kan sudah jelas ya artinya sebelum Januari pasti deposito ini masih ada karena dia kan mundur sebulan kita masukkan misalnya deposito hari ini kan bunganya bulan depan jadi ketika saya baca itu Desember berarti Januari Desember berarti kan ada saya belum langsung melakukan bugatan kepada mereka tidak karena yang saya pikirkan kalau saya langsung melakukan bugatan bahan-bahan saya kan belum banyak maka saya mencari tahu lah saya buat di Facebook saya saya ingin mensomasi 17 Agustus siapa yang mengetahui keadaan ini siapa yang vokal kira-kira gitu lah akhirnya masuklah ke inbox saya dua nama dicawankan kawan yang pertama Borusi Naga saya lupa namanya tapi dia seorang guru yang kedua Basariye Tobing yang ketiga besok hari ini datang orang ini bertiga ternyata waktu rat 2018 bulan 2 ada satu abang kita menggolan jadi saya seleksi lah saya hubungi lah ibu si Naga tidak berbalas pantun saya hubungi Basariye Tobing langsung kontak setelah itu dia datang ke ruko saya membawa protes mereka ketika rat 2018 saya bilang oke minta saya pelajari akhirnya saya pelajari saya bilang saya butuh laporan sebelum nyanyi akhirnya dia cerita bahwa ibunya adalah bendahara mantan bendahara lama berapa lama lagi itu kan akhirnya saya datang ke rumah mereka ternyata inang ini menyimpan laporan itu secara lengkap dari 2013 sampai 2018 laporan pertanggung jawabannya saya mintalah buku-buku itu dan setelah sampai saya di rumah saya pola lagi data ini saya dapatlah dalam bulan November uang itu ada 1 miliar dengan akumulasi bunga sebesar 11 juta sekian-sekian ya artinya uang tersebut di bulan Oktober ada nah kita tidak tahu deposito ini dibuka apakah bulan September Oktober atau bagaimana tetapi intinya disini bunga itu sudah ada 11 juta nah bulan Desember deposito yang 1 miliar meningkat jadi 2,12 miliar bisa dilihat ya 2,12 miliar dengan bunga diakumulasikan jadi 16 juta atau bunga pada saat itu 5 juta sekian-sekian ok nah artinya ada pergerubahan uang 1,12 miliar penambahan artinya disini bahwa deposito itu adalah deposito per bulan sehingga bisa diganti-ganti nilainya bisa ditambah-tambahi dikurang-kurangi kalau dia deposito per tahun dia tidak bisa ditambahi sebelum sampai setahun atau kenapa penalti atau tutup deposito dulu baru bisa ditambahi nah sekarang kita lihat pada bulan Januari di bulan Januari disitu terjadi yang namanya uang tetap Januari ya 2,12 miliar tetap tetapi bunganya berkurang karena mungkin ya sudah diambillah karena saya gak ngerti kemana lari bunganya ini kalau dibilang untuk langsung dibagikan ke depiden kan bukan demikian teknisnya karena depiden itu kan dibagikan kok gak salah sekitar bulan 3 bulan 4 lah atau memang ya tutup buku kita anggap ya oke dinolkan lagi tapi kalaupun dinolkan itu tidak tidak benar juga mengapa demikian karena uang di bulan Desember itu bunganya jatuh ke Januari kan demikian maka 2,12 miliar bunganya dibuat disitu hanya 9 juta atau 0,4% ya nah kita lihat lagi pergerakannya pada bulan Februari bulan Februari uang itu sudah jadi 3,12 miliar artinya ada penambahan uang 1 miliar nah di otak kita adalah kita bangga karena uang kita meningkat kan demikian nah cuma bunganya tetap stagnan oke kita anggap karena dia bulan Desember bunganya ke bulan Januari Januari ke Februari kan demikian sekarang masuk kita ke bulan Maret nah di bulan Maret harusnya ada peningkatan setiap daripada bunga uang tersebut memang benar itu 14 juta ya kalau kita lihat jadi 18 tambah 14 juta 32 juta nah kenalah kita mulai musibah di bulan April bunganya kok turun jadi 5 juta kan aneh apa ada penurunan daripada bunga deposito bolehlah ada tapi tidak setajam ini nah lihat ini 3,12 miliar bulan Maret bunganya itu 5 juta kan gitu sementara pada bulan Februari bunganya 14 juta cara melihatnya ya Februari bunganya itu jatuh ke Maret Maret bunganya jatuh ke April April 5 juta 14 juta itu sekitar 9 juta lah kita kehilangan bunga saat itu disitu saya mulai curiga BPR mana yang secara kerasi mengeluarkan uang seperti ini bunganya kok jatuh sekali nah musibah itu mulai terungkap April sampai Mei nah ini perhatikan April bunganya 0 karena disini dibuat 37 juta Mei 37 juta jadi bunga bulan April itu 0 nah disini kalian sudah bisa paham ya artinya kecurigaan saya itu beralasan bahwa yang pertama kalau bunga 0 itu hanya bisa dikatakan itu jika apa namanya itu BPR nya bakrut sehingga dia gak mampu lagi bayar bunga kan gitu yang kedua bisa jadi bulan Mei ini ditutup buku atau diambil bilionnya itu diambil dikeluarkan semua ditutup maka tidak ada bunga bulan 4 ya bulan April itu tuh cuman keanehannya kalau April ditutup kenapa bulan 5 uang itu masih tertulis 3,12 miliar kan gitu ngerti maksud saya nah kalau buku deposito ditutup bulan April maka di bulan Mei itu sudah 0 depositonya gak ada maka bunganya gak apa-apa 0 karena gak ada lagi uangnya disitu kan jelas April bayar bunganya ke Mei 0 harusnya Mei itu tidak ada lagi 3,12 miliar tetap sudah 0 nah kecurigaan saya yang berikutnya itu buku-buak ternyata dari dugaan saya bahwa deposito itu tidak ditutup melainkan fiktif deposito-fiktif isi deposito itu gak ada uangnya 0 hanya dituliskan untuk mengelabui anggota seolah-olah kita masih punya uang dan anggota tidak curiga itulah yang terjadi itulah menyebabkan saya melapor menggugat mereka dengan melakukan somasi itu yang pertama sekali sampai sini mungkin kawan-kawan udah pada paham ya andai kata dia cerda sebenarnya dibayarkannya jemungannya itu maka tidak bisa kita mencari titik lemah daripada deposito ini mengapa tidak bisa dicari ya karena dibayar dia tapi mungkin dia seraka sehingga dia gak membayar uang yang gak mau keluar dia biarkan itu 0 karena asumsidia anggota itu adalah manusia-manusia bodoh yang bisa dia kelabui bayangkan dari mulai bulan November kita dikelabui kita gak tahu sampai bulan Mei pun kita gak tahu untung saya melihat ini hanya gara-gara itu saya buat surat somasi kepada pengurus somasi itu saya layankan tanggal 20 bulan 6 2018 nah di dalam somasi itu sebenarnya ada beberapa hal yang kami gugat tetapi salah satunya yang terbesar itu adalah deposito BPR terus yang kedua ada namanya bagi hasil untuk bonus pengurus dan karyawan itu dimarap 50% tetapi sudah lah saya konsentrasinya hanya ke deposito BPR dan mengenai yang dimarap itu ada pengurus eh pengawas sudah mengakui bahwa mereka keliru dan minta maaf saya dan di dalam waktu pertemuan kami malam itu kami sudah mengatakan kekeliruan hanya satu kali ini sampai berkali-kali tak mungkin dan pernah-perkali dan pernah-perkali dan pernah-perkali dan pernah-perkali mulai 2014 ke atas sudah mulai salah terus dimarap 50% dah kita lupakan jadi tanggal 28 semasa kami dijawab bulan 6 cuman kita ada kondisi yang tidak mengenakan sehingga mereka tidak bisa menemui kami nah tanggal 7 bulan 7 hari 1 jam 20 kami bertemu di kantor CU waktu itu yang hadir semua pengurus hampir semua kalau bisa dikatakan semua ya oh si Tommy tidak ikut ya semua sesendiri itu karyawan ada beberapa orang dan kami tim somasi ada aku Basaria sama ada satu lagi bapak itu lupa saya namanya bertiga nah di dalam somasi yang kami ajukan itu itu kami bertanya ini diaju ya di uang ini dibuat di BPR mana kan demikian nah dari hal itu kami tanyakan kepada bendahara bendahara gak tahu dia bilang saya tidak tahu oke panggil bagian perempuan yang membuat keuangan ini siapalah perencetan ini dipanggil saudari N 9 juta sampai dia datang saya tanya apakah anda tahu dimana uang ini disimpan mengapa bunganya 0 dia juga mengatakan tidak tahu dia hanya melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh ketua kepada dia oke saya bilang jadi malam ini saya mau bertanya kemana uang ini semua pergi kan itu masa tidak ada satu pun yang tahu pengurus akhirnya sebagai ketua KSP 17 Agustus Bapak SP Yuta Barat berdiri dan mengakui bahwa uang itu dia ambil seluruhnya 3,12 miliar dan diberikan kepada pihak ketiga dan beliau mengakui bahwa uang itu keluar atas persekujuan seluruh pengurus itulah kejadian malam itu tetapi saudara Bapak Sari yang meminta tolong tunjukkan mana buktinya iuang itu kepada pihak ketiga mana MOU nya saudara SP Yuta Barat mengatakan ada-ada ya kalau bisa dikat saya bilang rumah dekat foto kopinya jadi boleh dia bilang orangnya saya saya bawa besok kami tidak butuh orang yang kami butuh adalah perjanjian yang hitam di atas putih karena ini menyangkut uang anggota nah malam itu dia mengatakan betul atas persetujuan seluruh pengurus tetapi yang menaikkan perjanjian itu dia dengan pastinya sekarang kita lihat apakah yang sebenarnya terjadi kami malam itu tetap ngotot tetap meminta bukti pengeluaran uang 3,12 miliar itu benar gak antara koperasi dan pihak ketiga dia selalu mengatakan pihak ketiga pihak ketiga sementara kami katakan menurut undang-undang koperasi koperasi tidak boleh memberikan dananya kepada pihak ketiga pihak ketiga itu gak dikenal yang dikenal itu buat perjanjian adalah pihak pertama dan pihak ketua pihak ketiga itu siapa kan demikian apakah dia orang di luar koperasi kami tanya dia jawab tidak menjawab apakah dia orang yang calon anggota koperasi tidak dijawab siapa namanya tidak dijawab jadi kami pulang pada malam itu tidak ada satu pun jawaban siapa orangnya apakah dia anggota tidak ada itu tidak ada pada malam itu oke selesai nah kejadiannya ini besoknya kami lakukan lagi surat menyurat kami lakukan lagi pembicaraannya akhirnya kami atas saran daripada SPU terbarat disini yang menyalahkan kalian silahkan lapor ke polisi kan demikian bukan kami yang meminta dilaporkan ke polisi dia pada malam itu dia pukul media sekuat-kuatnya dia bilang silahkan lapor ke polisi saya tidak takut saya katakan terima kasih pak bahwa orang yang bertanggung jawab patut ditiru besok kami lapor ke polisi maka tanggal 7 kami melaporkanlah kasus ini ke polisi jadi permasalahan kita malam ini kita batasi dulu hanya sampai penemuan kasus karena video yang kedua nanti kita membahas bagaimana kejadian ini di polsek mandau mulai dari kami melapor sampai polsek mandau mengatakan tidak ditemukan jugaan pidana penggelapan sebab waktu itu saya melaporkan yang penggelapan sudah yang mau saya bahas disini adalah bagaimana seorang ketua bisa mengeluarkan uang begitu besar 3,12 miliar kepada satu orang apakah kooperasi di Indonesia tidak punya namanya batas telafon itu pertanyaan pertama yang kedua setiap bulan dia melapor ke puskop di kopditnya dan ke inkopdit itu kan LKSB dilaporkan mengapa mereka tidak melihat mengapa disana tidak ada yang namanya bagian untuk melihat laporan di laporan tidak banyak sedikit saya pikir dimasukkan ke komputer dalam Excel saja bisa dicari itu kesalahannya buktinya siapa ke Excel langsung ketemu yang saya herankan disitu apa fungsi inkopdit sama puskopdit tadi apa fungsinya laporan sudah begitu jelas ada deposito ada dibuat disitu bunganya nol mereka tidak tahu aneh apakah kooperasi ini tidak tidak ada istilahnya orang-orang cerdas disitu yang bisa memonitoring seluruh kooperasi di Indonesia katakanlah satu inkopdit satu apalah puskopdit kopdit kopditnya sendiri berapa anggota di bawah yang buat 200 karyawan berapa saya pikir 200 dimasukkan Excel sebentar selesaikan sampai sebulan masa tidak bisa melihat sudah itu yang saya herankan apa arti pergerakan kooperasi di Indonesia sekarang saya tidak mengerti semua di diamkan semua dibiarkan bahkan sampai saya temukan kasus orang hidup dibuat mati sudah saya laporkan ke kenkopi terjakan pada perma saya laporkan dianggap saya seperti tumbul-tumbul hanya dibilang saya terima laporan anda sudah begitu setelah itu dikasih sejenis teguran kepada sebuah tegurannya yang disuruh kembalikan uang kita ada mencerah orang itu membuat kejaran saya punya satu lagi orang hidup dibuat mati tapi belum saya kasih kepada da perma kenapa saya jengkel tidak ada gunanya akhir-akhir disuruh kembalikan kita melapapah kan begitu sebenarnya tidak ada maka saya katakan yang lucunya da perma uang itu dikasih masa tidak ada orang ketika mengasih uang da perma itu kan orang datang tidak ke rumahnya masa tidak tanya tetangga kiri-kanan iya sudah mati siadu aneh kan bisa lolos hal-hal seperti ini dimana dia taknya da perma tidak digubarkan saja itu ngapain dia dia membuat seperti itu membuat orang kita jengkel menderita kita mau melaporkan kebenaran kebenaran itu jadi tidak ada itulah yang saya kesalkan mulai dari pus di pekambaru sampai inkobit semua diam membisu diam kenapa saya bilang diam nanti di video yang berikutnya saya akan bercerita bagaimana saya melapor ke mereka bagaimana saya melakukan protes bahkan saya protes pun ke pus uang tetap keluar pinjaman 2,5 miliar harusnya inkoperasi diaudit dulu baru turun cahil pinjaman ini enggak berarti di pus juga sebenarnya ada terjadi yang namanya kongkalikong atau orang itu tetap dibodohi sudah saya telepon itu kok gak salah jabatannya apa ya benda harang tahapa saya bilang kami lagi ada masalah pak tolong jangan dicairkan pinjaman tapi cair 2,5 miliar bagaimana cara orang ini mengeluarkan itu saya heran oke sekianlah apa namanya ini keterangan yang bisa saya berikan kita lanjutkan kepada video kedua bagaimana proses hukum dimandau bukan hanya saya saya yakin seluruh pakar hukum pun akan melihat ini menjadi sebuah sesuatu hal yang aneh anda akan tahu nanti mereka menanyakan kepada pakar pakar hukum itu universitas terkenal di Riau pakar hukum bisa jadi bodoh saya bodoh-bodohi memang bodoh bagaimana bodohnya anda penasaran kan nanti saya jelaskan inilah yang harus kita ungkap namanya kebenaran sekalipun langit runtuh kebenaran yang tetap harus ditegakkan sekian dan terima kasih selamat menikmati